Oke, materi kita hari ini saya mengambil tema apapun gayamu tetap jauh di narkoba Mau gaya kalian hari jumisai, mau gaya kalian retro, mau gaya kalian keren tetap ya jauh di narkoba Oke, aku remaja siga siaga lawan narkoba Jadi, jantunya adalah aku remaja siga siaga melawan narkoba Yuk, sekali lagi, bareng-bareng ya Satu, dua, tiga, aku remaja siga siaga melawan narkoba Yang keras, aku remaja siga siaga melawan narkoba Oke, materi kita semua Perkenalkan, nama saya Hindun Kopiyanov Yati Bisa dipanggil, biasa dipanggil Mbak Hindun Bu Hindun, Miss Hindun, tapi jangan Mbak Hindun, nah beda ya Mbak Hindun dan Saya tidak apa-apa, karena saya masih muda, masih 32 tahun Kemudian, saya menyukai pasil lantik Baca wetung dan drama korea Mungkin teman-teman yang CEC sering ya, kalau misalnya baca apa, lihat drama korea Kemudian, S1 saya di Universitas Ahmadjana mengambil jurusan kesehatan masyarakat Dan S2 nya di Universitas Ahmadjana mengambil jurusan kesehatan masyarakat Nah teman-teman, kalau misalnya mau main ke BNNPDI, mau tahu nih Di BNNPDI itu ada penjaranya loh, ada rehabnya loh seperti apa Itu bisa, misalkan saat gasnya nih ya, saya maafin saat sederhana Yuk barang-barang kita ke BNPDI, yuk Pengen lihat penjara di BNPDI itu seperti apa itu ada Nanti di belakang Kemudian proses rehabilitasi pencanggung ini seperti apa Nanti akan dijelaskan ke sana Kenapa kok pencanggung itu wajib di rehabilitasi Satu jam saja Satu jam saja, gantian ya Nanti ngomong nasi, kalian bisa ngomong aja yuk Kalau misalnya mau ada sesi yang bertanya, kalian bisa ngomong Tapi satu jam ke depan, mohon teman-teman memperhatikan ya Gantian ngomongnya, oke Lanjut Main pulis dulu, yuk Yuk Narkotika adalah Sikatan narkoba adalah Sikatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aneh lainnya Benar atau salah? Benar Apa? Ayo, benar atau salah? Yang benar apa? Narkotika, psikotropika, dan bahan aneh lainnya Nah, narkotika, psikotropika, dan bahan aneh lainnya Pertanyaan kedua Efek narkoba adalah narkotika Tiga, stimulan halusinogenu antiseptik Benar atau salah? Benar Yang benar apa? 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 Yang penting, yang penting benar dulu apa? 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 Lanjut Jadi efek dari narkotika itu ada tiga Yang pertama, stimulan Yang kedua, halusinogen Dan yang ketiga adalah Depresan Nanti kita bahas bedanya apa Antara stimulan, halusinogen, dan depresan Lanjut Ya, udah ada jawabannya ya NPS atau New Psycho-Active Substance Dan adalah sebutan lain dari narkotika jenis baru Ya, benar Jadi NPS itu singkatan dari New Psycho-Active Substance atau narkotika jenis baru Narkotika jenis baru itu contohnya kalau di Indonesia itu tebako sinti Ada yang tahu tebako sinti? Karena efek yang ditipulkannya seperti tertipan gorila Jadi ada kekakuan otot sehingga dia lama tidak bisa bergerak Bahkan menurut yang menyala gunata pencanggungnya itu dia bisa beberapa hari hanya jam saja Karena itu kekakuan ototika seperti tertipan gorila Makanya disebutnya tebako gorila Dan itu kenapa disebutnya New Psycho-Active Substance atau narkotika jenis baru Itu adalah persaturan dari berbagai zat narkotika Ada karna binomi Ada lain sebagainya zat-zat kimia Jadi mana efeknya? Yang otomatis efeknya lebih parah atau lebih berefek berkali-kali lipat daripada narkotika yang kurdi Nah itu adalah bahagiannya tembako sinti atau tembako durila Karena efeknya berkali-kali lipat Karena itu pencampuran dari berbagai macam zat Kalau misalnya bahagiannya oposan Dicampur ini, dicampur itu, dicampur ini Akhirnya bisa menghasilkan namanya tembako sinti Lanjut Ini ada jawaban juga FAPE lebih baik daripada rokok Ini terkenal marketingnya FAPE Jadi menurut penelitian Belum ada yang menyebutkan bahwa FAPE itu lebih baik daripada perokok atau lebih sehat Orang apa? Marketingnya bilangnya sehat ya lebih sehat Jadi tidak ada penelitian yang bilang FAPE lebih baik atau FAPE lebih sehat daripada rokok Buktinya apa? Lanjut Nih Tetap ada kandungan nikotin di dalamnya Kemudian memang dia meminimalkan tar Tar itu kandungan yang ada dalam rokok Itu banyak Tapi kalau di FAPE Minimalkan atau zero tar Tapi kandungan lain-lainnya itu juga lebih banyak Dan salah satunya adalah kandungan yang menyebabkan karsinogenik Karsinogenik itu zat-zat yang bisa menyebabkan cancer Atau kandungan Nah ada apa saja Dan bahkan kalau kita perang teman-teman Cairan yang digunakan itu diopos guna nanobadar ini tidak ditahui oleh konsumennya Nah ini ada bagar ya Bagaimana bagar mau menyebabkan nanobadar biar anak-anak mudanya terceder-terceder nanobadar Bahkan cairan FAPE itu di daerah Santerak yang sekitar 2-3 tahun sudah diunggapkan oleh BNN itu menganggung nanobadar Nah itu adalah bagiannya FAPE Jadi teman-teman misalkan Jangan sampai selanjutnya Pokoknya yang berhubungan dengan kimia pasti ada resin kimia Atau zat yang ditinggalkannya Rokok apalagi Kemudian FAPE FAPE itu ada resin kimia juga Asap itu kan resin Nah itu Dan menutup penelitian Ini yang paling bagian bawah ini Di bagian bawah ini Ini yang sebelah sini Sejumlah kasus kerusakan paru-paru Dekat dilaporkan di penelitian kedua Akibat menggunakan FAPE Atau FAPE atau FAPO Nah jadi teman-teman Jangan coba-coba ya Kalau ada Saya milah sebut dari kita Saya milah organ-organ tubuh kita Saya milah paru-paru kita Nah itu adalah penelitian mengenai FAPE Jadi Kalau misalnya marketingnya bilang FAPE dan FAPE berdisihat daripada rombong Itu Belum ada penelitiannya Karena malah penelitiannya yang di luar FAPE itu dilaporkan Orang-orang yang menggunakan FAPE itu Cuma ada perusahaan di paru-parunya Lanjut FAPE permasalahan narkoba di Indonesia Dan di Yogyakarta Lanjut Sering dengar teman-teman bahwa Indonesia sudah darurat narkoba Seperti apa sih darurat narkoba di Indonesia Yang pertama geografis Indonesia yang sangat luas Kemudian garis pantai Indonesia nomor 2 terpanjang dunia Setelah Kanada Kalau teman-teman sering follow Instagramnya BNN atau BNNV Itu bahkan ada penangkapan dilepas pantai yang dilakukan oleh antar pelayan Jadi di pantai atau dilepas laut perbatasan misalkan antara Sumatera dengan Jawa atau Jawa dengan Kalimantan itu sering terjadi transaksi antar melayan Bahkan transaksi itu di perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan sebagainya Dan itu sulit dilancar Karena luas lautnya Indonesia tanpa luas dan Indonesia merupakan daerah kepulauan Bahkan kalau misalnya teman-teman berkunjung di perbatasan Perbatasan antara Indonesia dengan Kalimantan Indonesia dan Malaysia itu bukan tembok besar Itu tidak Tapi hanya patah Jadi itu Makin banyak peredaran atau jalan-jalan hikus yang dimanfaatkan kembandang untuk memasukkan narkubat ke Indonesia Kemudian demografisnya Indonesia sangat besar 273 juta jiwa Kemudian peredaran ini tidak hanya menyasar anak muda Orang jauh tapi sudah anak muda Modus operandi jenis narkotika juga banyak Tadi NPS tadi itu salah satu modus operandi juga Bagaimana dia meraci-raci narkoba atau mengobrol narkoba seperti ini Prevalensi Prevalensi adalah angka perkiraan penyalahgunaan narkoba dalam kelompok dan daerah tertentu Di Indonesia Sayangnya mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2021 Semoga Juru Jakarta tidak naik Karena Juru Jakarta saat 2019 mendunungi peringkat kelimaan se-Indonesia Terus takut Itu sebenarnya peringkat lima yang jelek ya Itu peringkat lima yang jelek Nomor lima penyalahguna terbesar se-Indonesia itu Juru Jakarta Ini ada Kenapa saat penyamanan Kemudian sistem penegakan hukum belum mampu memberikan efek jerak Jadi kalau misalnya di Malaysia dan Singapura itu sistem hukumnya lebih ketat Jadi kalau misalnya hukum mati yaudah hukum mati Misalnya pengedar atau badan ketat hukum mati yaudah langsung hukum mati Kalau di Indonesia prosesnya panjang sekali Seperti itu Kemudian Sudah adanya persoalan sosial hedonis Gaya hidup dan sebagainya kan Juru Dien di Yogyakarta seperti apa? Kita sudah tahu bahwa Yogyakarta itu pinyatuh di Indonesia Orang-orang dari berbagai sungguh, adat, agama Mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rauke, Papua Itu ada di Yogyakarta Kemudian sebagai kota pelajar Bahkan yang banyak ilmu di Yogyakarta itu Tidak hanya mahasiswa dari luar biara Bahkan SMA-SMA swasta di Jogja Dan Madrid itu banyak yang berasal dari luar daerah Kemudian kota parisata Kita sudah tahu tujuan destinasi wisata Internasional Kemudian adanya bandara YDA Yogyakarta International Airport Yang itu memudahkan Keluar masuknya barang dan orang di Yogyakarta Itu menjadi faktor resiko Faktor resiko permasalah narkoba di Yogyakarta Ini peringkatnya tadi Yang pertama tetap Sumatera Utara Yang kedua Sumatera Selatan Yang ketiga BKI Jakarta Yang keempat Sulawesi Tengah Dan yang kelima Yogyakarta Kenapa Yogyakarta Kenapa Yogyakarta Karena memang unik ya Yogyakarta itu unik Uniknya adalah selain sebagai kota pelajar Kota mahasiswa yang banyak orang luar yang kuliah atau belajar di Yogyakarta Orang-orang yang ada di Klaten, Warjo, Magelang Itu banyak yang bekerja di Yogyakarta Jadi mobilisasi Yogyakarta itu sangat tinggi Bahkan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh BNPT Banyak yang dilukapnya di luar Yogyakarta Seperti Magelang, Klaten, Purworejem, dan sebagainya Betul Nanti ada tetap kasus yang dilakukan oleh BNPT Lanjut Prevalensinya 2019,2,3 atau setara 18.000 Itu perkiraan ya, angka perkiraan Nah semoga Penelitian tahun 2021 Ini jauh kegaraan juga masuk ke wilayah ADJ Di Indonesia Dari Malaysia dan Batang Langsung terbang ke Jogja Itu biasanya ganja, salu, dan sebagainya Lanjut Kalau jalur darah Itu ada tiga Yang pertama dari Aceh Kemudian ke Medan Mampir ke Lampung Nginci kopi Lampung dulu Baru ke Jakarta-Kerawang Cari-cari akrinan Dan ke Jakarta-Kerawang Jadi jalurnya dari Aceh Medan, Lampung ke Jakarta Kemudian ke Jogja Itu biasanya ganja, salu, dan sebagainya Jalur kedua Itu dari Surabaya Jalur timur Mulai dari Surabaya, Solong, Lateng, dan Jogja Kemudian jalur ketiga itu jalur utara Dari Semarang Semarang Kemudian ke Jogja Itu adalah kasus-kasus yang pernah diungkap oleh BNNPT Itu ternyata ada tiga jalur Mulai dari Medan, Surabaya, dan Semarang Lanjut Tinjuan hukum Ini agak cepat saja Lanjut Undang-undang narkotika itu sebenarnya ada empatnya Menjamin kesersediaan narkotika untuk pengetahuan Yang kedua Mencegah dan penyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahguna narkotika Yang ketiga Yang keempat adalah Rehabilitas Lanjut Ini dasar hukum rehabilitasi dari Pasar 1 Karena Pasar 2127 Lanjut saja Dasar hukum ini perang serta Lanjut Hukum pidana itu paling banyak dibahas Dari Pasar 111 sampai 148 Lanjut Lanjut saja Lanjut Pasar 1 lanjut saja Liman dan supply redaction Kalau hukum ekonomi Lanjut Hukum yang ekonomi itu diman itu apa? Permit? Supply? Persedi? Jadi yang kita lakukan adalah Menekan demand agar supply nya tidak ada Nah contoh demand redaction atau menekan permintaan adalah dengan cara pencegahan Seperti yang kita lakukan sekarang Dan yang kedua adalah pengundaya masyarakat dan tes kurin Kalau teman-teman sering melihat adanya BNN melakukan tes kurin di instansi ACE atau di terminal atau di bandara Itu adalah salah satu cara untuk menekan demand Kemudian supply redaction nya Lanjut Dengan pemberantasan Oh ini masih liman-liman Masih rehabilitasi Lanjut Supply redaction nya dengan cara pemberantasan Lanjut Bagaimana jika yang tercederat penyalahgungan adalah anak Ada yang namanya inversi Diversi itu menempatkan anak sebagai korban Jadi nanti misalkan dia ternyata dia itu menyedarkan Itu ada acara Ada yang namanya diversi Dan diversi itu seperti assessment Jadi menghadirkan orang tua Menghadirkan hukum Bagian hukum Sampai menghadirkan dokter Jadi kan ada proses namanya diversi anak Jadi ini nanti kita bisa saja Kemudian modus operandi Lanjut 25 Februari 2019 ya Dimanggilan Jawa Tengah Pengutapan sabu di Magdas Pemati Juga Yang dijadikan dalam hukum permen Dan dihedarkan dari pengendali lapas Ini adalah salah satu di lapas Jadi itu kalau misalnya salah lapasnya bukan di Jogja Lanjut Satu lima kilogram 29 September 2019 Di Bandara Agi Sucipto Nah ini pengendalinya Dari lampu transit ke Bandara Agi Sucipto Mau dibawa ke Sulawesi Selatan Jadi memutar dulu Tapi pasti Bandara Agi Sucipto ketahap oleh biar cukai Lima kilogram Disebuti kan dalam koper Lanjut Satu kilogram 13 Februari 2020 Di apartemen Malioboro City Itu Disembunyikan di dalam Dinding karbu siap Ada berisi makanan Jadi ditumpukkan makanan dulu Tapi di dalamnya Ada Ada narkubanya ini Sebenarnya sudah Dilancak oleh Petugas itu Mulai dari Bandara Jadi dilihat dulu Pas dilihat dan cek Oh ini orang tidak Tidak melanggungkan perjalanan Kalau yang tadi kan melanggungkan perjalanan Namanya ditangkapnya di Bandara Kemudian kalau ini ternyata memang Langsung ke apartemen Artinya dibutuhi ditangkapnya di apartemen Sebenarnya petugas sudah tiga Sudah mengatakan Bahwa dia Kedapatan ada barang yang tidak-tidak Lanjut Ini cewek teman-teman Satu kilogram sabu Ditangkap di tepi Jalan Raya Solo, Jogja Bahkan tahun 3-4 tahun yang lalu Ada cewek juga ditangkap Dan disebutkan di sandal wedges Tandal wedges tau Tandal yang lainnya tetap besar Nah itu barang bunuhnya disimpan disitu Jadi kalau Teman-teman memberantaskan Polisi yang menangkap itu Benar-benar sampai menggeledah semua barang Sampai sendal-sendal aja dicoket Kalau misalnya mau menemukan barang bunuh Seperti itu Ini diselotin kemudian dimasukkan ke dalam Limpatan kayak celana Baru dimasukkan ke dalam tasnya Lanjut 37,24 gram Daerah Sikwajo Rasus Janja Ini juga disamankan dalam hukus makanan Jadi teman-teman tidak usah Yang penting Jangan menerima paket yang mencurigakan Dari orang yang tidak kita kenal Nah intinya itu Kalau misalnya Itu bisa ditergantasi karena Memang kita sedang melakukan kerjasama dengan ekspedisi Jadi di ekspedisi itu ada yang sudah dilengkapi dengan X-ray Jadi ketika misalkan Ada yang sudah dilengkapi Kalau yang besar itu sudah dilengkapi Kalau yang duduk, memang duduk Ada yang sudah dilengkapi kemudian Dan jika ada barang pencerigakan Dilaporkan ke pihak BNFB Untuk dilengkapi ini juga Ini kebetulan sudah menjadi T.O ya Atau Tantin Operasi sebelumnya Lanjut 212 terang 30 Desember 2020 Di Bandara di Sucipto Disamankan dalam Aligrafi kayu Dikirim dari Nigeria Tujuan ke Magdelang Dikalau Dikalaukan oleh Bia Jukai Jadi benar Dan ini ditangkapnya di Jogja sebenarnya Bahwa memang disamankan dengan berbagai bentuk Bahkan kalau di luar itu Disamankan Diteringkan di dalam Sanjadah Jadi dibentuk cair bulu Kemudian di apa yang saya juga enggak tahu Tapi disamankan dan di Sanjadah ada tempat penyimpanannya Lanjut Ada juga Cewek Ada cerita Anak Anak remaja Berkenalan dengan orang Nigeria Lewat Facebook Mereka kontak-kontakan Dia diundang ke Malaysia Sini orang Nigerianya itu di Malaysia Kemudian anak si remaja itu diundang ke Malaysia Sampai di Malaysia ditimpin barang Bentuknya bumbu Bentuknya bumbu Ya yang remaja Cewek tadi tidak tahu kalau itu di dalamnya itu sudah dimasukkan narkoba Tahu-tahuanya ketika balik ke Indonesia Si dirinya itu bilang Nanti kalau kamu balik ke Indonesia Kamu ketemu dengan orang ini Seperti itu Tanya ini Dilimimimin 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 sesuatu saya enggak tahu Dilimimimin apa Nyampai ke Indonesia ditangkap oleh Dea Cukai Ternyata cipunya itu disebutin Barang harang Setelah ditanyakan pendapatnya dari mana Dari kenalan saya orang Nigeria di Malaysia Jadi di Malaysia itu juga Wah dibuter-buterin kemana-mana Diajak wisata Tapi pulang-pulangnya Dilimimimin Ketika ditanyai Yang bersangkutan tidak bisa Menelpon jadi Yang orang Nigeria Langsung putus kontak sama Yang perempuan Akhirnya Si perempuan itu Tidak bisa membuktikan Bahwa Dia hanya dibutin oleh orang Nigeria Nah itu prosesnya panjang Ini yang disini ini Mulai dari CCTV Kerjasama dengan Malaysia Seperti itu Tapi Hukumannya memang agak berat Karena memang Langsung putus kontak jadi Tahunya dari kita Dia bohni-bohni edar Padahal Menurut keterangan yang Seceweknya itu Baru kenalan beberapa hari Jadi teman-teman Hati-hati Kalau misalnya Dikuti di barang Yang kita tidak tahu Apa isinya Dan bahkan kita tidak kenal Kita tidak kenal Lanjut saja Tembapak golilah Masih T110 gram Di Magelang Jawa Tengah Jadi ini pemasannya Melewat online Dan Dikirim melalui paket Jasa ekspedisi pengiriman Karena tadi kita Sudah kerjasama dengan Jasa ekspedisi Ekspedisi akhirnya Ya Curiga Dan dibawa ke BNPDI Dilaporkan Oke lanjut 50 gram sabu 50 gram sabu Ditempel Seleman Ini resipi ini Sudah bolak-balik Mengedarkan Tadi tidak Masih saya sudah juga Harinya sudah 3 kali ini Lanjut 3,45 gram Di Morpeus Spa Teman-teman tahu kan Morpeus Spa Itu adalah Salah satu Spa Terkenal di Jalan Manggulang Jawa Sangat terkenal itu Dan Pengedarnya Atau Badarnya Adalah Salah satu Manajemen Morpeus Spa Nah Kemarin ketika ditangkap Pengacara dari yang bersambutan Atau Manajemen bilang Tolong Jangan Disebutkan nama Spa kami Karena banyak orang Yang bekerja disini Tapi Kepala BNPDI Terlalu marah Marahnya Mereka Adalah Jasa Penyedia Jasa Spa Yang notabene Orang ini Konsumennya Banyak Dan Dia menghindarkan Sabu Ke Konsumennya Itu Pengunjungnya Itu Sudah dilakukan Dari 2020 Sebanyak 43 kali Pengiriman Dari Medan Marahnya Kepala BNP Akhirnya Tidak Karena kamu sudah menghindarkan Pelanggarmu yang banyak Saya akan Nge-blow up Nama Spa Yang kamu miliki Akhirnya Kalau teman-teman lihat Jalan panggilan Yang namanya Modus Sumpah Gede banget itu Dikasih Polis line Yang warna kuning Sudah Dikasih Polis line Karena memang Salah satu manajemennya Itu Mengedarkan Sabu Kepala Lanjut Tembangkos Sinte 12 Januari Di Berbas Liman Melalui Jasa Pemasaran online Dan salah satunya Sebagai Ojon Bukti Lanjut Di 6 bulan Luan Progo Teman-teman Ini deket Deket ya Kalau mas Jai Ya Gak kesana ya Mas Jai Selatan ya Di 6 bulan Luan Progo Yang kota ini Mungkin kalau kita berpikir Ah gak Mungkin ah di puluhan Progo Ada Ternyata 57 gram 50 gram itu Sudah Sudah Tahap yang besar ya Untuk ukuran Jendakarta Karena Jendakarta itu Terkenal dengan ukuran yang Besar-besar 50 gram itu Bisa sampai 500 Paket 50 50 Bisa sampai 100 Paket Ya kalau misalnya teman-teman Follow Instagramnya BNNP itu Ketika penang apaan Itu Tersangkannya Mau menelah Berjudi Mau ditelan Biar 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 Kalau teman-teman lihat Instagramnya BNP ya Makanya follow ya Tapi di follow ya Instagramnya BNP Itu ketika ada penang apaan Itu ditelan Mau ditelan Utuk-utuk Tapi sama Metugas Seperti Tim Pemberantasan itu Sampai Biar dia Buka Gak mau gak bisa Menelan Salah punya Tersangkannya 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 Nah disini teman-teman haji follow info BNN, prof dari Yogyakarta, disitu banyak kalau misalnya ada 4 kasus, pengejarannya seperti apa, kemudian sambil beriak-dak, itu adrenalinnya itu kerasa itu ada di Instagramnya BNN. Salah satu tersata berprofesi sebagai penjualan penculele, jadi dia bonusnya adalah penjualan penculele, nah itu transaksinya juga disitu, penjualan penculele, bonus dengan sabu seperti itu, itu di 6 bulan tahun baru, lanjut. Perkembangan satika, lanjut. Yang pertama masih dibungi oleh darjah, yang kedua sabu ekstasi dan lain sebagainya, dan yang ketiga adalah pil power flow atau pil keras lainnya, itu adalah peningkatan yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia, lanjut. Nah ini tadi XPS, kalau di dunia itu sudah ada 1.127 macam narkotika jenis baru yang tadi di Opros-Opros tadi, kalau di Indonesia itu yang mendeteksi 87, dan yang sudah masuk undang-undang, yang belum masuk undang-undang itu ada 6. Lanjut, nah tadi, efek dari narkotika, depresa, stimulan, dan balistri, depresa itu menekan kinerjaan salah, gampangannya seperti ini, dalam 1 menit detak jantung ada berapa? Orang yang mengundangkan depresa, dia akan akan terlambang ketak jantung kita, jadi lambang, lambang, lambang. Akhirnya apa? Pasokan oksigen doltah berkurang, pasokan darah yang dikonsumsi jantung berkurang, akhirnya menyebabkan pingsan, tidak sadarakan diri, itu adalah depresa. Kalau stimulan, kebalikannya, jadi detak jantungnya makin cepat, itu pengaruh dari stimulan, akibatnya apa? Darahnya pengalir lebih cepat, akhirnya bisa menyebabkan kejar, stroke, dan sebagainya, itu adalah pengguna stimulan. Kalau halusinogen menyebabkan halusinasi, ini benar-benar contoh kasus ya, di daerah, di Lido, Lido itu lembaga rehabnya DNA, dia pengguna halusinogen, ketika ada rewan, lewat, warnanya putih, dia kira pacarnya, kebetulan pacarnya memang warnanya putih, itu efek dari halusinogen, Karena halusinogen itu mempengaruhi pikiran, ruang, itu, patah idrat, sarap patah idrat, atau disorientasi objek ruang dan waktu, itu. Teman-teman ingat kasus Apriani Tugutani? Apriani Tugutani itu menabrat tujuh, kalau enggak tujuh, orang teman-teman SMP yang habis punsal, sampai meninggal dunia. Kalau punsal biasanya jam berapa? Kalau pagi, sabtu pagi jam tujuh, gitu kan ya. Tapi ketika Apriani ditanya oleh polisi atau petugas yang menangkapnya, Saya ini jalan masih dini hari, masih gelap. Kemudian dia bilang, saya sudah masuk jalan tol, saya sudah masuk jalan tol. Padahal, teman-teman, kejadiannya itu di Pugutani. Nah, Pugutani itu salah satu jalan paling padan di Jakarta. Nah, itu Apriani itu menyalahgunakan halusinogen dan depresensi. Dia bilangnya masih jalan tol, padahal itu jalan padan sekali. Dia bilangnya lengang, jalanan lengang, karena masih dini hari padan itu banyak sekali orang, dan itu pagi. Nah, itu dia sudah mengalami kecantungan halusinogen berat, karena sudah mengalami disorientasi objek ruang dan waktu. Dia bilangnya tadi, yang waktu tadi bilangnya masih dini hari padan itu sedapati jam tujuh. Akhirnya, ada sekitar tujuh orang, kalau pasal tujuh, atau berapa, atau lima anak SMP yang harus besar keninggal dunia, tidak ada kotornya apa-nya, orang kotornya apa-nya. Dampak dari nantumba, ada tiga, mulai dari kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kesehatan kita sudah tahu ya, berhubungan dengan peningkatan kesakitan dan kematian. Kemudian ekonomi, dampak ekonomi yang berhubungan dengan biaya pengembangan, perawatan, kesehatan, dan biaya rumah sakit meningkat. Kemudian sosial, penurunan kualitas hidup di masyarakat, keusahaan lingkungan, peningkatan kriminalitas, dan sebagainya. Lanjut. Nah, adisi itu seperti apa? Sebenarnya adisi itu adalah penyakit otak kronis yang harus dipulihkan. Karakteristiknya adalah perilaku yang kompulsif, terus menggunakan konsekuensinya dan perubahan di struktur fungsi otak. Nah, itu adalah fungsi yang sebelah kiri, itu otak yang non-adisi atau tidak kecanduan. Yang sebelah kanan adalah otak yang kecanduan. Ada perbedaan warna. Jadi begini, teman-teman. Adisi itu, apalagi penyakit gunakan narkoba, itu menyebabkan beberapa bagian otak tidak berfungsi. Jadi akhirnya, kalau otak berfungsi itu merah-merah kan, itu berarti otak kita masih berfungsi. Sedangkan kalau misalnya otak yang sudah kecanduan, itu menjadi biru-biru, merah-merahnya sudah hilang. Itu otak yang tidak bekerja. Atau sel-sel-sel di otaknya sudah tidak bekerja. Nah, itu perbedaannya. Lanjut. Mengapa beberapa orang kecanduan sedangkan lainnya tidak? Lanjut. Ini faktornya banyak. Ada lingkungan, kemudian ada faktor genetik, dan akhirnya menyebabkan. Faktor lingkungannya banyak. Situasi luar dari lingkungan sisi tarumah, stress, pergaulannya penyalahgunakan narkoba, riwayat pelecehan atau penkerasan fisik, dibuli, itu juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan penyalahgunakan narkoba. Lanjut. Ini salah satu testimoni dari klien di 사람 yang dihati tim. Terima kasih. 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 Okay. terima kasih. 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 Now. Terima kasih.